Munculnya yang ngedadakan jamur sampai disebut penjajah Mixway dan akhirnya di demo gara-gara sertifikat halal, ada apa sih sebenarnya dengan Mixway? Nah dibalik Mixway yang lagi rame-rame nih, sebenarnya kan kita perlu tahu nih sebenarnya asal-masalnya kayak gimana sih? Nah kalau setahu kamu gimana nih, Well? Mixway itu gimana sih? Setahu aku kan si Mixway ini tuh berasalnya dari China ini. Oke, dari China. Tahun berapa tuh tahun lahirnya dia? 90-an? Iya, 90-an, 90-an. Jadi dia mulai buka si Mixway ini tuh 90-an. Bekal dia sendiripun dari, dia tuh pernah kerja kok di toko es serut gitu. Sama dia itu pinjem modal ke neneknya. Oh, jadi sebenarnya usahanya mirip-mirip juga ya sama usaha-usaha kayak kita gitu ya. Namanya pujanya tau nggak? Aduh, nggak tau. Neneknya. Oh, namanya pujanya lu tau nggak? Nggak. Nggak tau, atau nggak bisa ngomong ya. Oke, terus dia masuk Indonesia awalnya kapan? Inget-inget nggak? Mender 2020 dia masuk ke Indonesia. 2020-2021 gitu kalau nggak salah. Oh, 2020-2021 ya? Iya. 2020 itu tuh udah mulai pertama kali itu di Bandung, di Cipul. Oke, jadi sebenarnya dibilangin udah lama banget juga nggak ya? Nggak, baru-baru. Terus itu baru kayak 2 tahun banget ya? Iya. Nah, oke. Itu kan Mixway itu kan berarti kan perusahaan baru ya. Sebenarnya kenapa sih kok dia bisa cepet banget gitu sampai disebut penjajah ruko dan lain sebagainya? Kalau aku lihat sih emang marketing strateginya tuh bagus banget kok. Kayak misalkan harganya nih, harga mereka tuh murah banget. Apalagi awal-awal tuh cuma 8 ribuan, belum diskon dari aplikasi kan. Udah gitu tempatnya juga. 8 ribu sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, itu jualan di mal. 8 ribu, ada untungnya nggak tuh? Ya itu, makanya. Tapi kan, nah terus udah gitu rasanya tuh nggak kalah dari si pesaing-pesaingnya. Iya, berarti salah satu poinnya kan harga gitu kan. Apalagi kayaknya kalau waktu di tahun 2020-an, minuman cup yang ada di mal, itu kan kayaknya rata-rata harganya berapa? 20 ribuan. 30 ribuan, bener nggak? Dan ketika dia ada masuk dengan 8 ribuan, itu masih bagus ya. Setahu gue juga, katanya gini, Mixway itu kalau orang-orang yang franchise gitu ya, itu tuh mereka masih punya profit yang cukup lumayan dengan 8 ribu yang dijual. Jadi nggak kebayang juga sih gimana caranya mereka produksi bisa semurah itu gitu. Tapi yang gue tau juga, katanya Mixway itu semua bahan bakunya rata-rata tuh masih 90% impor. Iya, betul. Makanya katanya juga sempat ini ya, sempat apa? Bikin sertifikasi halalnya tuh lama katanya. Karena itu juga penyebabnya. Karena waktu itu sempat klarifikasi, kan waktu itu demo kan? Demo tentang si sertifikasi halal ini belum ada. Mereka tuh klarifikasi karena kenapa ini lama? Karena memang 90% bahannya itu impor. Nah, itu yang bikin lama. Bukan. Kalau yang kemarin awal tahun sempat gue denger tuh gini, Mixway itu karena dia 90% impor gitu ya, itu tuh jadi izinnya tuh agak-agak diper ini, agak-agak susah gitu. Jadi yang gue tau karena dia juga selain faktor price ini murah ya, dia itu kan perkembangannya cepat tuh. Salah satunya kan karena franchise-nya murah. Bener, franchise-nya murah. Jadi kalau franchise kompetitornya itu harganya bisa 2 M-an, gitu, Mixway ini kadang bisa cuman didapat cuman kayak 300-an, sekian lah. Setahu gue awal-awal nih, awal-awal tahun-awal. 300-an lah. Iya, sekian ratus doang lah. Dan itu kan bikin orang tuh pada ngantri gitu. Bahkan yang gue tau, banyak orang yang kalau buka Mixway itu bukan 1-2. Konter sekali, booking tuh 6 gitu loh. Iya, walaupun tempatnya sebenernya belum ada ya? Iya, tempat belum ada, booking aja dulu langsung 6, langsung 7 gitu loh. Mereka punya modal berapa, tembak dulu. Nah, cuman karena barang masuknya agak susah gitu ya, ketika hambat di ini karena perlu sinasih 90% impor, nah itulah yang bikin waktu itu juga sempat kayak udah beli 6, tapi cuman izinnya keluar 3 gitu loh. Jadi banyak yang nggak keluar. Iya sih. Jadi yang bikin ramai pertama berarti kayaknya adalah harga yang? Harganya yang murah. Murah. Karena emang kalau dibandingin sama kompetitor lain, pesaingnya juga, dia kan paling murah nih. Sehingga kalau misalkan nanti pesaingnya naikin harga, dia masih aman dong kok. Karena kan harganya murah. Dan pesaingannya agak repot nih dengan harganya misu ya. Sebenarnya kalau harganya murah, terus masih untungan, karena tanya nggak sih kayak, ini bahan bakunya apa nih gitu? Iya, apa sih gitu kan. Terus emang kan makanya masih bertanya-tanya, apalagi sih sertifikasi halalnya belum ada kan? Kenapa sih nih? Tapi walaupun mereka klarifikasinya, karena 90 persen barangnya impor, tapi kan tetap aja ya, kenapa murah, terus kenapa harus dilamain, kalau memang benar 90 persen impor, kan pasti ada buktinya dong kok. Iya, iya, iya. Kenapa sampai sekarang belum dari 2020? Oke, ini yang pertama nih. Yang kedua, kalau menurut kamu apalagi nih? Yang bikin dia bagus selain harga murah, kan nggak mungkin harga murah doang pasti bagus ya. Karena banyak juga kan orang-orang yang jualan dengan harga murah, tapi ya kalau yang nggak laku, nggak laku aja. Bener ya sih? Karena rasa sih kok. Rasa? Rasa tuh. Percanda mixwe? Iya sih. Bukan boleh mixwe gak di kantor. Jadi rasanya tuh nggak jauh dari emang pesaing-pesaingnya gitu, kayak yang sebelah rasanya nggak jauh, nggak jauh beda gitu. Terus udah gitu kan emang, dulu tuh hype banget tuh tentang boba. Ini es krimnya ada, boba-nya ada. Es krimnya enak, boba-nya ada. Tidak kan lengkap tuh jadinya murah lagi di bawah Rp15.000. Iya, iya, iya. Jadi genzet yang ini ya, yang apa, yang genzet bisa jajan lah ya. Iya. Bisa apa, memenuhi hasrat boba ya. Oke, terus apa lagi nih? Yang selain harga, ini ada lagi nggak yang lain, yang bikin dia bagus? Selain tadi Koko bilang kan franchise-nya murah ya kok ya. Dan bagusnya tuh, mereka bikin cabangnya tuh di tempat yang padat penduduk. Oh, oke. Jadi padat penduduknya, ya maksudnya padat penduduk menengah ke bawah juga kan banyak nih. Jadi, tapi harganya murah, jadi kan pas. Jadi mereka tuh nggak perlu harus ke mall, cuma buat beli si miksu itu, tapi mereka bisa nemu di mana aja. Iya, iya. Jadi bisa dapet nishwa itu di mana-mana ya. Mau di mall bisa, mau di tempat-tempat ini juga bisa. Makanya itu juga kan yang bikin katanya sampai rame. Apa tuh? Yang penjajah. Kalau ada ruko kosong, pasti ada miksu. Iya, iya, iya. Itu gara-gara tempatnya juga ya. Sebenarnya itu juga jadi strategi, ini kan strategi bisnisnya kan. Jadi kalau buat yang jualan, kalau misalnya produk kita nggak ada di mana-mana, kan susah juga orang nggak bisa beli ya. Bener nggak? Itu tuh sebenarnya jadi marketing mereka juga sih, karena kan kalau misalkan dikit-dikit kosong, ada miksu dikit-dikit kosong, tapi kan secara nggak langsung ya ditambah naik nih. Gitu. Jadi bisa jadi promosi. Terus lain tempat nih, lo lihat ada apa lagi nggak sih yang bikin miswa ini kuat gitu? Promosi sosmednya kek, atau promosi apanya bagus nggak nih? Promosinya sih, karena kan banyak juga nih di review sama content creator, bahwa emang ya tadi balik lagi dengan harga murah, rasanya enak. Terus content creatornya juga nggak main-main nih kok, yang pada terkenal-terkenal, jadi viralnya tuh gampang banget. Jadi makanya dari 2020 ke 2022 tuh, nggak makan waktu lama. Cepat banget. Salah satunya adalah influencer marketing ya. Meskipun influencer marketingnya juga mungkin banyak juga yang sekarang tuh kayaknya mungkin mereka mempromosikan, karena gue ada kenalan yang kayaknya dia juga punya audiens cukup lumayan, dan dia sering promosiin, tapi kayaknya gue curiga punya dia gitu. Tapi sebenarnya juga awal-awal ya yang well-tau tuh, banyak influencer yang sebenarnya tuh bukan, kan kalau misalkan untuk promosi biasanya pakai BA nih, kalau dia tuh cuma review aja sebenarnya nih, awal-awalnya. Tapi karena dia merasa mungkin, oh ini target bisnisnya bagus nih, jadinya dia punya nih kok. Oh jadi awalnya dijadiin BA, atau misalnya cuma di endorse doang, di minta review doang, terus karena ngeliat. Tapi dia jadi tertarik sendiri nih, bukan bisnis-bisnis ini. Untung banyak dong miswe berarti dong, bener gak? Bayarnya sedikit dibayar ratusan juta dong hamasnya ininya. Oh iya iya iya. Oke, itu adalah yang kenapa miswe bisa laris. Di miswe itu kan kita lebih banyak sisi positifnya nih well, nah terus kalau dari menurut kamu nih miswe sendiri, ada gak sih negatif-negatifnya? Kan gak mungkin kadang semuanya positif semua ya? Sebenarnya kalau well sendiri pun, kalau beli itu masih, aduh halal gak ya gitu. Karena kan memang belum ada nih. Tapi kan logikanya ya, kan kalau cuma air lemon gitu ya, emang haramnya tuh pake apa gitu kan? Gak mungkin air lemon pake babi, bener gak? Iya sih, tapi kan maksudnya kita kan kayak es krimnya tuh, sekarang tuh banyaknya es krim nih. Kita tuh gak tau bahan apa yang dimasukin ke situ loh, ke es krimnya. Karena kan ada juga waktu itu, kok kok tau gak sih, ada es krim yang dari minyak babi, kayak gitu. Es krim dari minyak babi? Ada. Nah maksudnya takut ada unsur itunya lah, yang emang kalau misalkan untuk kaum islam nih, emang gak boleh gitu. Sebenarnya kan emang di Indonesia tuh, kalau sertifikasi halal tuh penting banget nih, kalau sertifikasi halal. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya untuk aku pribadi pun kadang, ih halal gak ya, tapi yaudah enak soalnya gitu. Jadi ya itu sih paling kontranya. Tapi kan kalau dari misu ini sendiri kan katanya udah ini kan maksudnya, udah ngurusin kan pengajuan proses sertifikatnya. Iya, tapi yang jadi pertanyaan tuh gini kok, kan udah ngurusin nih dari lama nih, dari 2000 berapalah mereka urus. Kenapa mereka tidak berjuang menyelesaikan ini gitu loh. Kurang setoran, Lid. Nah itu. Maksudnya udah tinggi. Udah banyak nih. Kenapa harus jadi lama? Apa yang bikin lama? Kalau alasan mereka karena impor, 90%-nya impor, ya kurang make sense sih kok. Karena kan maksudnya masih bisa cara lain biar lebih cepat tuh gimana caranya keluar. Iya, iya, iya. Sehingga kan orang-orang tuh belinya gak ragu lagi dong. Jadi sebenarnya kalau dibilangin kontra dengan misu ini, bukan cuma kalau kecepatan bisnisnya yaudahlah ya, kita akuin oke ya. Tapi gak ngerasa gak sih jadi, wah ini saking cepatnya nih, kita di jajah Cina nih. Ya itu, ada apaan nih gitu kan. Terus udah gitu, perizinan lama, kenapa gitu kan. Padahal maksudnya itu. Bukannya kalau perizinan lama emang di Indonesia rata-rata lama kan? Tapi kan ada duit. Biasanya ada duit cepat kok. Oh iya, iya, iya. Oke, oke. Terus apa lagi jadinya? Jadi kalau kontranya itu ya, mungkin sertifikat halal sama urusan perizinannya ya. Oke. Nah, sekarang kan mungkin itu beberapa hal yang kita bahasin tentang Mikwe ini nih, yang mendadak rame, mendadak cepat, kita udah lihat juga apa yang bikin dia cepat. Dan sebenarnya, ya beberapa hal itu bisa juga teman-teman tiru gitu. Kalau misalnya teman-teman buat yang bisnis atau jualan online gitu ya. Dia bisa cepat karena satu harganya oke, harganya bersaing, bisa bikin barang yang bagus, terus promosinya bagus, dan produknya juga ada di mana-mana. Gitu kan. Yang positifnya kita bisa ambil, sebenarnya kalau kayak yang negatifnya, apakah barangnya udah halal atau enggak, kita nggak tahu, bener nggak? Tapi saya pengen tahu, kalau menurut teman-teman gitu ya, Mikwe ini banyak bagusnya, atau banyak jeleknya sih? Teman-teman tulis di komen ya. Oke, mungkin itu aja konten obrolan kita tentang Mishwe. Sekian, sampai jumpa video berikutnya.